Dalam informasi yang diperoleh, terdapat enam tuntutan yang diajukan petani yang tergabung dalam FPMS wilayah Kalimantan Barat. Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat, FPMS wilayah Kalimantan Barat, memadati halaman gedung kantor Gubernur Kalimantan Barat, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Aksi yang dipimpin oleh Agus Setiadi tersebut, menuntut peran pemerintah agar dapat membantu para petani kelapa sawit, yang saat ini menghadapi rendahnya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit, yang hanya mencapai angka 500-700 rupiah di tingkat petani. Dalam aksi dama ini, para pengunjuk rasa langsung ditemui Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutarmiji, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Munsif dan beberapa kepala perangkat daerah terkait. Dalam informasi yang diperoleh, terdapat enam tuntutan yang diajukan petani yang tergabung dalam FPMS wilayah Kalimantan Barat. Di antaranya, 1. Menuntut kenaikan harga TBS sawit. 2. Menuntut adanya penurunan pajak ekspor CPO. 3. Menuntut penurunan harga pupuk dan pestisida. 4. Adanya fasilitasi ekspor TBS sawit petani ke negara tetangga. 5. Mencabut izin usaha perusahaan sawit yang nakal. 6. Mempermudah akses solar subsidi bagi para petani dan berantas mafia minyak. Adanya tuntutan dari petani sawit tersebut, Sutarmiji langsung menanggapi, bahwa pihaknya siap memperjuangkan peningkatan harga TBS sawit, sesuai aturan, perizinan perkebunan sawit ada di kabupaten, bukan di provinsi. Kepada kadis perkebunan dan kepala daerah didorong ikut memantau dan mengawasi, yang menjadi kewenangan bupati dan kepala dinas kabupaten. Tolong dikawal dan jangan dibiarkan. Diawasi dan dipanggil perusahaan yang melanggar kesepakatan. Jangan sampai hargaan jelok, tutur Sutarmiji. Lebih lanjut tutur Sutarmiji, kembali pihaknya mengingatkan kepada perusahaan, untuk hormati harga TBS sawit yang telah disepakati. Untuk kedepannya, kami siap bersinergi dengan Polda dan Ombudsman untuk mengawal harga TBS sawit itu, yang melanggar, langsung akan kita beri sanksi, katanya. Oke, demikianlah, sedikit informasi, yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini, bisa berguna dan bermanfaat, bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan.